Nah, kalau misalnya saya berdiri di sini enak banget karena di situ ya pemirsa langsung bisa ngeliat ke taman belakang dan juga kolam renang. Anda masih setia bersama kami di sini? Pastinya hanya di Gria Unik. Dan kita masih bersama-sama dengan Mbak Tina yang sudah mengajak kita ke living room-nya. Nah, di sini ini beda nih. Kalau tadi kita lihat lantainya marmer, sekarang yang di sini udah kayu. Ini kayu apa nih, Bang? Ini kayunya kayu merbau. Kayu merbau? Nah, kenapa dibedain? Di situ marmer, di sini kayu. Di sini kan area living room nih. Untuk kumpul-kumpul keluarga, kita kan nonton bareng semua. Jadi untuk kita kasih kesan kayu mungkin untuk memberikan kehangatan lah. Oh, jadi lebih ngumpul-ngumpulnya lebih ada suasana hangat gitu ya. Nah, kalau misalnya saya berdiri di sini enak banget karena di situ ya pemirsa langsung bisa ngeliat ke taman belakang dan juga kolam renang. Terus kalau ngumpul-ngumpul nih keluarga besar itu gimana tuh, Mbak? Iya, kita ngumpul-ngumpul di sini semua, nonton. Ini dari batu alam. Oh, dari batu alam. Jadi ini kan putih-putih, terus ada kayu, terus ini batu. Ini apa nih? Ada ide apa gitu? Inspirasi dari mana? Biar nggak bosen aja ya. Oh, jadi biar flat aja. Nggak flat, aja tembok. Jadi kita ganti dia di sini sedikit dengan nuansa batu. Oh, nah plafonnya nih, Mbak. Iya, plafonnya. Kayaknya memang separoh di sini ketutup, tapi di situ tuh kesannya jadi lega. Tidak bikin tinggi ya, memang. Jadi kan sirkulasi udara juga enak, biar nggak terbesar panas gitu kan. Biar ada sirkulasi udara lebih enak lah. Lebih luas juga rasanya ya. Nah, pemirsa di sebelah kanan sini ternyata ada pintu. Itu akses gampang banget untuk tempat uru dan musola. Nah, pemirsa kita udah liat-liat tadi di depan, pintu masuk, pintu samping, sampai living room udah diceritain semuanya. Sekarang kita tanya yuk sama yang punya rumah, kita mau diajak kemana lagi? Mau diajak kemana lagi nih, Mbak Tina? Mana lagi yang belum ya? Kan ini udah nyaman banget nih. Pasti ada tempat yang paling nyaman dong di rumah ini. Mimpir. Kalau boleh. Ayo, ayo. Saya ajak ke kamar saya yuk. Oh, asik-asik-asik. Ayo, ada di sini atau naik nih? Di atas. Oh, di atas. Yuk kita ikut yuk, kita naik tangan. Oke. Ayo, masuk yuk, Mbak Asik. Wah, ini nih tempat ternyaman di rumah ini kayaknya nih. Iya. Nah, pemirsa kita sudah masuk ke ruang tidurnya dari Mbak Tina. Di sini masuk sini beda lagi nuansa kamarnya. Memang ada batu, tapi batu yang di sini beda banget. Dan kayak kelihatan apa ya? Kayak bermotif gitu. Iya, benar. Ini gimana bikinnya waktu itu, Mbak? Bikinnya sebenarnya dia satu-satu. Oh, jadi? Batu yang satu-satu. Jadi kita acak dengan warna juga yang sesuai dengan keinginan kita. Tapi ini siapa yang pilih? Kita pilih. Nah, ini juga nih tempatnya yang unik banget. Kalau kita lihat ke kamar mandi, Satu-satunya tempat yang ada itu, Cara masuk akses ke situ adalah Cuma pintu sliding di kanan dan kiri. Tapi pemirsa di dalam kamar mandi, Gak ada pintu. Wah, Jadi dari toilet, Terus dari washtub, Terus bed tubnya, Terus juga sampai ke shower. Itu gak ada pintu. Kita bisa lihat semuanya. Ayo, ayo jelaskan. Boleh, boleh. Kenapa dipilih gitu kayaknya? Itu bebas banget, Lega banget gitu. Untuk biar lebih ke alam lah ceritanya. Menyatu ke alam gitu kan. Untuknya ada dipisahkan dengan kaca. Terada tamannya sedikit. Iya bener, Dan ngomong-ngomong soal taman, Kita dari dalam kamar mandi, Kita bisa lihat ke taman, Dan kalau ada yang lewat, Bisa kelihatan loh ke dalam loh. Iya kan? Jadi serasa, Kalau kayak gini nih, Rasanya semakin benar-benar kayak resort ya. Iya, gitu. Kita kan ini memang seperti resort. Oh gitu. Jadi dari kamar tidur, Sampai dibawa ke kamar mandi juga, Benar-benar resort banget. Ke arah balkon, segala gitu kan. Benar-benar. Bahkan kental, Makin kental ya sebetulnya. Iya, betul. Di sini, oh gitu. Nah, kalau tadi kita sempat lewatin ruang santai, Di depan itu ada, Kalau di atas kan ada ruang tidur, Dari mbak sama mas, Terus ada ruang audio. Iya benar. Ada lagi juga untuk anak-anak main game. Oh ada juga ruangannya sendiri. Semua di atas. Kita bakal lihat-lihat ke sana, Dan pasti masih banyak yang unik di sini. Terima kasih. — Terima kasih. Terima kasih.